Apakah pembagian warisan tanpa disaksikan pihak luar seperti ustadz atau sesepuh sah atau tidak? Jadi kalau bagaimana jika diantara ahli waris itu ada salah satu anaknya yang lebih sengsara hidupnya hobi, ngutang atau banyak ini. Apakah boleh kita lebihkan? Oh nggak boleh. Setelah meninggal dunia langsung bikin selamatan kerbo bapaknya bikin selamatan. Nggak boleh. Itu kerbo-kerbo warisan kalau Anda ingin ngadakan selamatan dari duitmu, dari kocekmu sendiri. Hei hamba Allah. Nehnya waris. Padahal adiknya itu tanya biasa. Bang, apa deh? Bang rumahnya ibu ini. Kenapa? Mau di juara tak? Belum selesai sudah marah. Nggak tahu setannya gede. Dengar semuanya? Yang membentak dia adalah setan pakai kopi yang putih. Yang membentak yang ngangkat suara. Anda adalah iblis pakai kerudung. Mau menyaksikan kajian Bu Yahya Tanpa Biaya Internet? Segera pasang Parabola Al-Bajah TV di rumah Anda. Bebas biaya bulanan dan tanpa koneksi internet. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ani dari Cikarang. Pertanyaannya ditunjukkan ke Guru Besar Bu Yahya mengenai warisan. Yang pertama, apakah pembagian warisan tanpa disaksikan pihak luar seperti ustadz atau sesepuh sah atau tidak? Yang kedua, jika warisan yang diberikan kepada salah satu ahli waris oleh ahli waris yang lain dengan catatan, karena kasihan, itu bagaimana hukumnya dan bagaimana sikap menurut Islam, sikap ahli waris yang diberi itu harus bagaimana? Nah, menerima dengan ikhlas atau menolak gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selagi belum dibagi waris, polpen yang ada di rumah itu ada namanya semuanya. Lengkap nama lengkap anaknya, makanya jangan sampai ada ngantongin polpen, bawa pulang gelas belum dibagi. Haram itu semuanya, enggak boleh. Kalau Anda terpaksa ingin bawa gelas, ngomong adik-adik mau saya bawa gelasnya halal, 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 harus ngomong gitu. Kemudian harta semua dikumpulkan, baru setelah itu, setelah itu didudukkan permasalahannya, bagian-bagiannya. Kalau kamu anak laki-laki catatnya begini, 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 begini. Kemudian kami himbo kepada semuanya, dalam pembagian waris, hendaknya Anda menjadi orang yang paling lapang hati. Jangan Anda jadi duri, sebab waris itu setannya gede, yang gede setannya bukan hartanya. Kadang, biarpun itu meja patah kaki jadikan rebutan, yang penting masuk neraka jahannam. Bahkan bukan saja orang bodoh yang rebutan waris, anaknya kiai, kiai punya anak dua, alim-alim semuanya katanya. Tapi hatinya kotor, rebutan waris, rebutan kantin, pondok, enggak beres-beres sampai hari ini. Jadi yang gede setannya, hati-hati, yang berebut waris adalah dineraka yang berjalan di atas bumi. Kalau ada di antara yang hadir rebutan waris, beresin kalau pengen selamat. Karena itu dolem kepada saudara, durhaga pada orang tua, ngambil haknya orang lain. Jadi, enggak boleh baginya enggak terang-terangan, nanti jadi seudon. Ini jangan-jangan saya kurang, berapa sih jad? Jelentreken dulu ini dulu. Kemudian jatahmu sebegini, sekarang ada beberapa lokasi, ayo bagaimana? Baru nanti setelah itu kurang lebih, aduh ini kelebihan. Ada mungkin enggak bisa dipastikan, petak sana kamu, oke. Namanya damai. Membagi rata enggak boleh, kecuali persetujuan anak laki-laki. Anak perempuan minta bagi waris, itu nuntut, namanya rakus. Tapi anak laki-laki kalau ternyata, oke deh dibagi rata, itu karena kebaikan anak laki-laki. Jadi membagi rata itu boleh, itu termasuk bagian cara waris yang benar dengan catatan yang memulai bukan anak perempuan. Tapi memulai adalah anak laki-laki, berarti tanda baiknya anak laki-laki. Kalau seandainya tidak dibagi rata, bagaimana? Ya sah memang, begitulah aturan waris. Di saat tidak ada damai, tidak ada kesepakatan untuk damai, seperti itu. Kemudian, tadi yang kedua adalah menambah. Ada anak, bu? Jadi kalau bagaimana jika di antara ahli waris itu, ada salah satu anaknya yang lebih sengsara hidupnya, hobi, ngutang, atau banyak ini. Apakah boleh kita lebihkan? Oh enggak boleh. Enggak boleh. Enggak boleh, kecuali lagi-lagi, kesepakatan semuanya tanpa terkecuali. Dan enggak boleh ada anak kecilnya. Anak kecil belum bisa diambil kesepakatannya. Misalnya ada lima bersaudara, ini salah satu adiknya itu paling nyungsem. Lalu saudaranya semuanya, dek gimana? Sebelum kita bagi hutangnya, kita bebasin hutangnya. Sebelum kita bagi waris, kita beresin deh adik saya, gimana? Oke. Tapi kalau langsung tiba-tiba dipotong, enggak boleh. Kenapa? Selagi kita memberikan lebih kepada salah satu adik kita, berarti kelebihannya itu milik siapa? Kecuali bagianmu boleh. Enggak sudah mendapat bagian, setelah itu seperti yang saya sampaikan, ada orang setelah bagi waris, tiba-tiba anak pertama ngomong, Buya, uang ini saya tidak ambil karena saya sudah cukup. Gimana kalau saya berikan ke masjid? Oh boleh. Anak yang kedua saya berikan ke pondok. Anak yang ketiga ngomong, Buya, saya masih punya banyak hutang. Gimana kalau harta waris ini saya ambil? Ya hakmu, kau ambil. Adiknya rupanya kaya raya, lalu berkata, Buya, gimana kalau jatah saya buat abang saya yang fakir? Oh boleh. Setelah diterima jatahnya, baru diberikan kepada saudaranya, itu anak yang baik. Itu anak yang bersederma kepada saudaranya, seperti itu. Tapi kalau dari awal yang paling gede, main potong, enggak boleh. Sebab yang dipotong harta siapa? Harta bersama. Sama, mohon maaf, yang biasa ngadain selamatan. Setelah meninggal dunia, langsung bikin selamatan. Kerbo bapaknya bikin selamatan. Enggak boleh. Itu kerbo-kerbo warisan. Kalau Anda ingin ngadakan selamatan dari duitmu, dari kocekmu sendiri. Hei hamba Allah. Ini kerbo keberwarisan, disemleh tiga. Ini anak yang paling punya hutang, ngenes. Ya Allah, sahabinya tiga, disemleh. Hati-hati, ini sebagian orang yang paling tua biasanya. Yang paling tua, atau yang paling katanya alim, tapi sebenarnya ngajinya males dia. Hanya tidur, makanya salah-salah. Ini langsung, ini sedekah buat ibu. Itu harta waris, bukan hartanya ibu lagi. Itu harta waris, bukan hartanya ayah lagi. Hartanya anak-anak semuanya. Kalau ingin dibandingkan sedekah, bangun masjid, wakaf, itu harus bersetujuan dari yang lainnya. Biarpun kebaikan, kemarin ada. Ini kenyataan. Bu ya, kami ingin bagi waris. Tapi selalu bagi waris, kami ingin wakaf, bangunin masjid, senilainya tiga miliar. Tidak bisa, Pak. Itu duit siapa? Duit waris. Tidak boleh. Duitmu baru boleh. Duit waris tidak boleh. Oh gitu? Iya. Kecuali kesepakatan semuanya. Kalau kesepakatan semuanya berarti, semuanya rela, bagiannya dipotong untuk bangun masjid. Seperti itu, hati-hati. Agar semuanya waspada. Ingat, dan jangan anda yang mengangkat suara dalam waris. Setaknya biasanya ada. Ajibnya waris itu, anehnya waris. Padahal adiknya itu tanya biasa. Bang, apa dek? Bang rumahnya ibu ini. Kenapa? Mau disuat tak? Belum selesai sudah marah. Tidak tahu setaknya gede. Yang membentak dia adalah setan pakai kopiah putih. Yang membentak yang mengangkat suara. Dengar semuanya. Kalau anda lagi membagi waris, kok anda mengangkat suara? Anda adalah iblis pakai kerudung. Saya serahkan begitu. Anda iblis pakai kopiah. Sebab itu yang rusak kuah. Tapi paling indah dalam bagian waris, anda katakan, terserah apa kata ustaz. Ini pun juga rejeki nomplok. Kita tidak kerja, tiba-tiba dapat, oh itu hebat. Tapi subhanallah, banyak iblis pakai kopiah putih. Banyak iblis pakai kerudung hari ini. Naudhubillah. Saya menemukan tidak selesai sampai hari ini. Dan anda insyaAllah di surga semuanya. Allah alam iso. Sahabat Al-Bajah TV, setelah menyaksikan video ini, jangan lupa bersolawat kepada Baginda Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli alaih wa ala alihi wa sahbihi.